Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota DPR RI dan yang terkhusus pimpinan bidang, Bu Samik, Ketum Kebanggaan. Ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa besok itu akan ada pengumuman seleksi satu pengangkapan guru honorer menjadi guru P3K yang tadinya sedia kala akan diumumkan di tanggal 24 Ketember. Saya berharap pimpinan bisa mengawasi dan juga bisa melihat beberapa hal yang berkenaan dengan guru honorer. Yang pertama adalah perjuangan mereka dalam kondisi pandemi mereka tetap berjuang agar tidak terjadi loss learning di Indonesia. Learning loss yang luar biasa. Kemudian juga berkenaan mereka sudah mengalah. Tadinya harapan mereka itu ingin jadi ASN. Kemudian juga harus kita ketahui bahwa banyaknya guru yang pensiun mulai tahun 2020 itu ada sebanyak 72.976. Tahun 2021 itu ada 69.757. Dan tahun depan itu adalah tahun terbanyak guru yang akan pensiun sebanyak 86.650. Kemudian juga kita harus melihat lama pengabdian dan juga wilayah 3T. Dan yang sangat memilukan kemarin salah satu yang mengikuti seleksi itu meninggal dunia dengan gantung diri pimpinan. Saya berharap di kesempatan yang berbahagia ini pemerintah bisa memberikan afirmasi dalam penerimaan guru P3K. Karena kita harus mengangkat harcak martabat dan kejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa. Kita hari ini duduk di sini karena dedikasi guru. Oleh karena itu perlu kita ingat bersama. Jangan sampai besok terjadi kegaduhan dan terjadi hal-hal yang semakin memilukan kita. Kita sekarang sedang menghadapi berkah masa bonus demografi. Tentunya dengan perang guru kita bisa mendapatkan bonus FDM unggul dan berkualitas. Tanpa proses yang baik kepada guru. Maka berkah bonus demografi itu bisa-bisa akan menjadi hawak pimpinan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi persimbangan dan juga pengawasan kita bersama. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.